Hai Assalamualaikum kekang abang saudara dulur sedanten di mal apa ya mal mal buat ini apa kong leong kong leong teras ini lebar banget tukang cuma saya bagi dua soalnya berabe pemasangannya nih udah mulai pemasangan kan terus saya bagi dua soalnya kalau ini haba jadinya satu repot Kang tapi kalau dibagi dua lumayan Kang buat yang belakang pemasangan depan yang belakang kasih lagi biar kolom praktisnya ya nyikulah soalnya ini buat dudukan profilansi dudukan pola harus lurus banget lurus Kang lurus kolom praktisnya tetap semangat dan terus belajar Kang Alhamdulillah kalau kita sering-sering nanya waduh eh kita potong dan ini Kang mulai pemelesteran bawahan yang belum praktis kong leong ya Kang ini namanya besikan kong leong apa ah apa ya proses mengkong leong proses gemelesteran ini melester langsung di halus Kang langsung di aci soalnya kalau enggak langsung di aci kalau langsung di aci masih gimana ya masih enak jalan belasak-gosoknya maksudnya pakai jidar eh kalau pakai jidar siapa aja Kang yang lurus mau holo mau potongan granit mau kayu bisa aja Kang yang penting kitanya kreatif Oke Alhamdulillah nih ah maaf proses profil enggak ke video Kang biasa Kang yang sibuknya profil Alhamdulillah nih udah diprofil semua kebukaan pengliong tuh lingkar kerucut kan soalnya kan ini kan teras masjid atas jadi ngikutin Alhamdulillah ini juga udah udah saya granit warna krem agak ribet sih pas potongan soalnya kan lengkungannya tuh lengkungan gimana lengkungan merucut enggak lengkung agak lingkar gitu Alhamdulillah saya terus berusaha Alhamdulillah tuh ketemu dan ini juga Alhamdulillah nih pengampelasan profilan biar gimana ya biar tambah alus biar tambah remucu pas berwarna antar kan gimana ya bagus dah Hai jam pelas jangan ngilangin tonjolan dikit dah Alhamdulillah nih miris tangnya Kang udah di finishing udah dicat Alhamdulillah tuh Alhamdulillah tuh soalnya lupa video sih waktu pas ada jerambah bambunya ini Alhamdulillah Rispangnya ukuran 80 Kang lebar dan ini Alhamdulillah pewarnaan pewarnaan ini hati-hati Kang soalnya stripan terus tuh Alhamdulillah dan ini hasilnya Alhamdulillah tuh soalnya ini kerjaan bener-bener harus gimana ya harus mengetrip pola cat pola warna biar lurus Alhamdulillah ini juga terus nanya-nanya terus belajar gimana cara mengetrip ini apa ya namanya ya motif ala-ala Madinah lah motif Islami Alhamdulillah oke makasih Kang salam berkarya dan terus berusaha dan terus belajar Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati